Untuk di Jakarta sendiri, kami memiliki 8 subga, yaitu jajaran satulan di bawah UGATAP 1 Jakarta. Itu ada di wilayah IKI, kemudian ada sebagian wilayah Tangerang, Banten, dan Jawa-Jawa, yaitu Bekasi dan Tepok. Sekarang sekali, terima kasih atas hadirannya. Ada pun tujuan kami membutuhkan rekan-rekan, yaitu terkait dengan rencana besok akan diselenggarakan APR 3 Pilar, yaitu pelaksanannya terdiri dari personil TNI yang ada di wilayah IKI, kemudian Polri, dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. IKI itu ada di Polda, Metro Jaya. Jadi, kesiapan kita apel ini, 3 Pilar ini, untuk menunjukkan bahwa TNI, Polri, dan Pobriga daerah siap untuk mengamankan Polda 2019. Untuk settingan, bagaimana penempatan posisinya itu sudah diatur oleh pihak yang berwenang dalam ini, Polda, Metro Jaya. Atau mengambil seluruh hidup dalam ini. Kemudian, Pak. Kauan garnisun sendiri, apakah ada teknis khusus atau kauan garnisun dalam kegiatan di Pemindu Nabi, Pak? Atau tetap pengamanannya saja gitu di skop-skop sektoralnya? Kita memonitor di seluruh wilayah garnisun tetap Satu Jakarta. Kita korporasi dengan pihak kewilayahan, baik itu Polda maupun Polda. Kita siap membantu dalam ini. Secara khusus, memang belum kita diibatkan untuk pengamanan, tapi personal kita siap untuk membantu pengamanan. Kita mengajak masyarakat. Pertama kalau yang peserta PEL pasti diajak untuk mengamankan pemilu Di lingkungan masyarakat pasti mengajak masyarakat juga mensukseskan pemilu 2019 Kalau di pemilu ini Garnison ada langkah-langkah misalnya mencari-cari anggota Memeriksa anggota atau apa ke depannya netralitas dan segala macam Pak? Netralitas sudah pasti ya Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi Dan ini netralitas itu sudah pasti